Kajaiban? Oh bukan. Sebuah penelitian telah menemukan bahwa Gletser meleleh tercepat di Greenland bertumbuh lagi, tetapi para ilmuwan mengatakan bahwa itu mungkin hanya sementara. Menurut NASA GPL, Gletser Jacob Schaun di Greenland telah menipis dan mundur selama 20 tahun terakhir. Tetapi penelitian yang dipublikasikan di Nature Geoscience telah menemukan bahwa sejak 2016 pencairan Gletser telah melambat. NASA melaporkan bahwa ia juga tumbuh lebih tinggi 100 kaki antara tahun 2016 dan 2017. Para peneliti menduga bahwa ini disebabkan oleh pola iklim yang dikenal sebagai osilasi Atlantik Utara, yang mendinginkan kemudian menghangatkan samudera Atlantik Utara setiap 5 hingga 20 tahun. Pada tahun 2016, suhu air teluk disco mendingin, mencapai suhu yang lebih rendah daripada akhir tahun 1980-an. Tim menggunakan model laut untuk melacak air dingin ke arus yang membawa air di sekitar ujung selatan Greenland dan ke utara di sepanjang pantai baratnya. The Associated Press melaporkan bahwa menurut rekan penulis studi dan ilmuwan iklim NASA, Josh Willis, temuan ini mengindikasikan bahwa mundur dan kemajuan Gletser jauh lebih sensitif terhadap suhu laut daripada yang diperkirakan sebelumnya. Suhu masih meningkat perlahan-lahan dari permanasan global dan dengan lebih dari 90% panas terperangkap oleh gas rumah kaca kelautan, pencairan akan lebih buruk dalam jangka panjang.